Pemirsa pencuri di Kalidoni, Palembang menggasak dua sepeda motor di sebuah rumah kontrakan. Empat pelaku mengangkat sepeda motor milik penjual gorengan meskipun terkunci. Dari rekaman CCTV terlihat dua dari empat pelaku masuk ke halaman rumah kontrakan. Kejadian pencuri yang kendaraan bermotor ini terjadi dini hari di Jalan Mayor Zen, Lorong Mandala, Kalidoni, Palembang. Kedua pelaku membuka pintu pagar yang tidak digembok. Salah satu pelaku terlihat berhasil mendorong motor korban yang tidak terkunci stang. Berselang beberapa menit, kedua pelaku kembali ke TKP. Kali ini, sepeda motor yang menggunakan kunci stang diangkat oleh kedua pelaku. Para pelaku berhasil menggasak dua unit sepeda motor sekaligus. Kedua sepeda motor merupakan milik penjual gorengan yang mangkal tidak jauh dari rumah kontrakan. Soalnya dia, om yang punya kontrakan, dia pulang, menik mau motor, sudah tidak ada. Dia nelpon kita, kirain kita keluar, tahunya masih di dalam. Kita keluar, sudah tidak ada. Jam tiga itu. Tahunya dicuri, pas lihat? Lihat. Dari itu, dari om itu. CCTV. Dari CCTV itu. Langsung dua unit. Dari rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku berjumlah empat orang diketahui motor hilang saat ditelepon pemilih kontrakan menanyakan sepeda motornya yang biasa terparkir. Kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut kini ditangani kepolisian Polsek Kalidoni, Palembang.